Binus TV adalah media televisi komunitas yang dipersembahkan oleh Bina Nusantara Group. Dalam menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0, kami hadir untuk menjadi media komunikasi utama dari Bina Nusantara Group yang berbasiskan teknologi informasi. Divisi Produksi dan News berkontribusi dalam konten program-program Binus TV yang didukung oleh Divisi Operasional serta Divisi Marketing. Binus TV sebagai salah satu media Bina Nusantara Group berperan aktif menyebar luaskan informasi terkait aktivitas yang dilaksanakan oleh berbagai unit Bina Nusantara Group. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Program-program menarik, edukatif, dan inovatif ditujukan kepada generasi muda khususnya bagi binusian. Untuk menyaksikan program-program kami, Anda dapat mengaksesnya di www.binus.tv Binus TV juga dapat diakses secara cuma-cuma melalui Google Play dan juga App Store. PINUS TV dimotori oleh kerabat kerja yang muda, mau belajar, dan kreatif yang bermula dari Binus TV Club. Hingga saat ini, kami telah memperluas hubungan kerjasama dengan berbagai perusahaan, televisi lokal dan nasional, serta universitas-universitas di Indonesia. Inilah Binus TV. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mensukseskan Binus TV hingga saat ini. Tetap saksikan Binus TV di www.binus.tv Binus TV adalah media televisi komunitas yang dipersembahkan oleh Bina Nusantara Group. Dalam menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0, kami hadir untuk menjadi media komunikasi utama dari Bina Nusantara Group yang berbasiskan teknologi informasi. Divisi Produksi dan News berkontribusi dalam konten program-program Binus TV yang didukung oleh Divisi Operasional serta Divisi Marketing. Binus TV sebagai salah satu media Bina Nusantara Group berperan aktif menyebar luaskan informasi terkait aktivitas yang dilaksanakan oleh berbagai unit Bina Nusantara Group. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Program-program menarik, edukatif dan inovatif ditujukan kepada generasi muda khususnya bagi binusian. Untuk menyaksikan program-program kami, Anda dapat mengaksesnya di www.binus.tv Binus TV juga dapat diakses secara cuma-cuma melalui Google Play dan juga App Store. hadirin yang kami hormati, ketua sidang, tim promotor dan tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih telah menonton! 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 konsultan pendidikan luar negeri di Indonesia selama masa penyusunan dibimbing oleh Prof. Tirta Nugra Mursi Tamak SOS MM PSD sebagai promotor Bapak Dr. Engkos Ahmad Kuncoro SEMM sebagai co-promoter 1 Bapak Dr. Insinyur Setia Hari Pijanto SEMM sebagai co-promoter 2 Tim penguji pada hari ini Prof. Dr. MTS Arief MM MBA CPM Penguji 1 Bapak Dr. Insinyur Hardi Janto Saroso MMT MM Penguji 2 Dan Ibu Dr. Irene Pingkan Umbok sebagai penguji 3 Sekarang saya persilahkan promotor menyampaikan pernyataan pendahuluan. Dipersilahkan Prof. Teta Terima kasih Ketua Sidang Prof. Dr. Insinyur Haryanto Prabowo Anggota tim pembimbing dan tim penguji serta hadirin yang kami hormati Ketua dan penguji yang kami hormati Berikut biografi singkat Promo Vendus Saudara Haryanto lahir di Jakarta pada tanggal 6 November 1970 Putra pasangan dari almarhum Dr. Andes Haji Suyadi MP dan Hajah Sri Rahayu anak kelima dari lima bersaudara Saat ini Saudara Haryanto memiliki seorang istri yang bernama Irma Pelitawati dengan dua putra-putri Afi dan Aska Karir Saudara Haryanto dimulai di Puri Oversi Study Jakarta selama 8 tahun sebuah konsultan pendidikan luar negeri dari PT Puritur dan Travel Kecintaan berkarir di dunia pendidikan dilalui dengan bekerja di perusahaan dalam dan luar negeri dengan posisi sebagai representative officer pada London School of Commerce UK ELS Language Center Jakarta sebagai marketing officer Pengajar dan struktural di Presiden University sebagai head of International Student Bureau serta pengajar untuk mata kuliah marketing dan manajemen di tahun 2011 Saudara Haryanto berkarir di STIKIM STIKOM IMA sebagai asisten head of marketing dan sebagai staf pengajar untuk mata kuliah hospital marketing strategy di tahun 2014 pada tahun 2014 bergabung di Bina Nusantara University sebagai subject content coordinator untuk jurusan International Business Management tahun 2019 dan sampai saat ini jabatan yang diamban oleh Saudara Haryanto adalah enrichment program coordinator serta sebagai staf pengajar untuk mata kuliah international trade cross cultural management dan export import management serta pembimbing dan penguji di BBS UP IBM beberapa publikasi yang telah dihasilkan oleh Saudara Haryanto baik dari hasil conference maupun jurnal internasional yang terindeks COPUS juga tersedia Saudara Haryanto Nur Cahyo sebentar lagi Saudara akan menyampaikan dan mempertahankan disertasi yang Saudara kerjakan sudah cukup kami tim promotor memimbing Saudara menyelesaikan disertasi sejak ujian proposal seminar hasil penelitian ujian tertutup dan sekarang saatnya ujian promosi kami berharap Saudara Haryanto Nur Cahyo dapat mempresentasikan disertasi dengan baik kepada sidang yang terhormat ini juga kepada hadirin dan para tamu undangan presentasi ini sebagai salah satu pertanggung jawaban akademik promo vendus dan kami sebagai tim promotor kami juga berharap Saudara dapat mempertahankan disertasi dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat Saudara banggakan dan pertanggung jawabkan baik secara keilmuan maupun guna laksana pada kehidupan di kemudian hari selanjutnya kami serahkan promo vendus kepada sidang terbuka Senat Universitas Pinanusantara untuk diuji kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini serta kelayakan promo vendus mendapatkan gelar akademik tertinggi di Universitas Pinanusantara terima kasih baik terima kasih Prof. Tirta Saudara Prof. Endus sekarang saya persilahkan untuk menyampaikan presentasi singkat ya waktunya 10 menit ya time keepernya ada di sana perhatikan jumlah slide-nya ya hanya untuk 10 menit saja baik terima kasih silakan mulai sekarang baik terima kasih Ketua Sidang selamat pagi Prof. Hjanto Prabowo Ketua Penguji Prof. Dokter Ikan hasil penelitian saya yang berjudul keunggaraan bersaing yang dipengaruhi oleh pengalaman internasional orientasi kewilasan dan reputasi perusahaan setelah implikasinya pada kinerja studi pada konsultan studi pendidikan luar negeri di Indonesia Sejak tahun 2014 data UNESCO menunjukkan kenaikan 21% untuk pelajar yang melanjutkan studi ke negara Malaysia Jepang Jerman dan Saudi Arabia sementara Board Education Services di tahun 2014 telah mengadakan riset untuk 10 negara tujuan studi di mana Australia masih menjadi favorit untuk studi Penelitian WES juga melakukan penelitian terhadap kepuasan agen di mana 83% menyatakan puas namun penelitian dilakukan oleh Nikola dan Kivisto di tahun 2018 menyatakan masih terdapatnya agen yang memberikan misinformasi Selain itu penelitian juga yang dilakukan Wong et al berpendapat bahwa agen juga memberikan jaminan langsung ke University ada pun riset dalam hal ini terdapat 10 di mana untuk menjawab dari beberapa masalah tersebut kami menyajikan terhadap 10 pertanyaan di dalam slide ini di mana apakah ada pengaruh H1 H3 terhadap variable endogen H4 dengan pertanyaan apakah CA atau kompeti advantage berpengaruh terhadap business performance H5 sampai dengan H7 apakah 3 variable dari CR IE dan IO berpengaruh terhadap variable endogen H8 sampai dengan H10 apakah ketiga masing-masing variable exogen mempunyai pengaruh terhadap endogen yang dimediasi oleh variable intervening itu sendiri untuk riset modelnya dalam hal ini untuk memperjaksai hal tersebut kami menyajikan di dalam penelitian kami sebagai berikut dimana terdapat warna merah biru dan hijau tiga warna ini masing-masing memiliki hipotesis 8 dan 10 yang merupakan mediasi dari penelitian ini untuk hipotesis penelitian di dalam pengembangan dari model penelitian ini disajikan maka polis mematakan kepada 10 hipotesis penelitian tersebut novelty yang ada dalam penelitian ini terdapat tiga yaitu bisnis hipotesis H8 sama dengan H10 dan indikator dari international experience untuk desain dan variable penelitian yang dapat kami sajikan pada slide ini terdapat tiga variable exogen intervening dan endogen terhadap tujuan penelitian berdasarkan 10 hipotesis pertanyaan dengan model penelitian penelitian kuantitatif yang didukung kualitatif verifikatif dan unit analisisnya adalah direktur manager dengan cross-sectional di mana data dikumpulkan berdasarkan periode waktu tertentu dalam hal ini kami juga menyajikan terhadap operational variable berdasarkan penelitian ini terdapat 5 variable di mana kami menyajikan 18 dimensi dan 56 indikator untuk pengukuran pada penelitian yang berdasarkan pada rule of the terms sehingga dapat ditransformasikan ke dalam dimensi menjadi 18 dikali 5 sama dengan 90 jika melihat tabel dari Taro, Yamame dan KG Morgan bahwa populasi yang memiliki 100 dapat digunakan sampel 80 sehingga dalam penelitian ini dapat terwakilkan dengan mengambil semua populasi ada pun jumlah populasi semua ada 106 di mana jumlah tersebut menyebar ke seluruh wilayah Indonesia yang terbanyak adalah kota Jakarta disusul dengan Surabaya dan Medan untuk analisis data kami menggunakan tiga dalam hal ini yaitu overall model fit analisis model pengukuran dan analisis model struktural untuk karakteris bisnis dalam bisnis pendidikan sudi luar negeri ini dimulai sejak tahun 80 di mana mereka melakukan ke negara tujuan masing-masing sesuai dengan pilihannya dan jumlah cabang yang dimiliki additional services dan agent commission 5-10% profil responden dari hasil penelitian ini menunjukkan 70% lebih dari manager yang mengisi questioner sementara 75% lebih berkonsentrasi untuk bisnis di dalam pendidikan sudi ke luar negeri itu sendiri untuk menginterpretasi hasil rata dari variabel pada penelitian ini maka kami mengkonversikan dengan percent of maximum possible berdasarkan dari studi Cohen di tahun 99 selanjutnya untuk mengetahui hasil dari pengukuran ini dilakukan uji pre-test terhadap variabel IE sehingga dapat diketahui SLF lebih besar sama dengan 0,5 dan CR lebih besar sama dengan 0,7 ingat hasil ini menggunakan second order maka diperoleh hasil faktor loading pada CFA dengan variabel IE dimana memiliki angka lebih besar sama dengan 0,5 yang artinya valid pada slide ini kami menampilkan hasil full model yang diestimasi dengan mengambarkan hubungan antar model itu sendiri lalu untuk hasil uji hipotesis penelitian dalam hal ini diperoleh terdapat dua hal yang tidak signifikan yaitu H6 dan H7 sementara hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai standar RICE lebih besar sama dengan 1,96 yang artinya dalam hal ini IE ke BP untuk hipotesis 6 dan IO ke BP untuk hipotesis 7 memiliki data yang tidak signifikan ada pun implikasi teoritis dan praktis dalam hal ini peneliti dibagi menjadi dua yaitu konsep dengan menggunakan pendekatan konsep RBV yang sangat tepat dalam menganesis penelitian ini dalam hal ini sehingga agen teori form specific factor mendukung pada teori tersebut sementara praktis dalam hal ini kami bagi hal yang terkait dengan dianalogikan dari Lego dimana jika perusahaan yang baru berdiri maka akan berpengal kepada keunggulan kompetitif sehingga perusahaan memiliki kompetitif advantage jika hal tersebut bisa tercapai itu akan mencapai kinerjanya kesimpulannya terdapat lima hipotesis yang diterima dua hipotesis yang ditolak dan CA memiliki fungsi mediasi terhadap IE, EO, dan CR terhadap BP sarannya terdapat tiga untuk bisnis government dan teknologi yang dimana perlu dijalankan untuk asosiasi untuk government adanya kebijakan terkait dengan penyataan jasa dan terkait juga dengan masalah kebijakan visa teknologi kehadiran platform menjadi trouble untuk dalam bisnis ini sehingga kedepannya diperlukan inovasi untuk agen terakhir izinkan saya untuk membacakan dari Mandela yang mengatakan bahwa belikan merupakan senjata yang ampuh untuk dapat merubah dunia terima kasih Baik terima kasih sekarang kita akan masuk ke ujian untuk pertanyaan dan sanggahan akan dimulai dari tim promotor kemudian akan ditutup oleh tim penguji kita akan mulai dari tim promotor saya persilahkan Prof. Tirta silahkan Terima kasih Terima kasih Prof. Kutua Sidang Saudara Rianto pertama-tama saya mengucapkan selamat Anda sudah sampai pada tahapan ini saya melihat semangatnya itu bergelora menyampaikan paparannya Terima kasih Siap di uji Insya Allah Baik Nah dari yang Anda paparkan tadi kita belum melihat adanya implikasi teoritis dari temuan Anda mungkin ada kesempatan untuk menjelaskan kepada penguji dan kepada hadirin seperti apa implikasi teoritis dari penelitian Anda ini silahkan Baik terima kasih jadi dalam hal ini terkait dengan penelitian saya yang mengaitkan dengan secara teoritisnya kami menggunakan tiga hal yang pertama adalah grand theory middle theory dan applied theory untuk grand theory yang kami gunakan dalam hal ini adalah yang pertama adalah font specific factors lalu juga kami kaitkan juga dengan yang namanya strategic management dan kaitkan juga dengan adjacent theory dari teori-teori tersebut kita bisa melihat bahwa saling merhubungan dimana kalau bicara tentang strategic management dimana adalah keputusan dan tindakan yang menghasilkan implementasi rencana dan rencana untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan tersebut dan untuk dalam hal ini terkait dengan implementasi yang saya terapkan untuk teori ini terdapat tiga sesuai terdapat lima sesuai dengan variablenya yaitu internal experience lalu juga entrepreneur orientation dan selanjutnya saya juga jelaskan di dalam disertasi saya yaitu terkait dengan business performance dan competitive advantage baik saya satu follow up pertanyaan kalau dikaitkan dengan variablenya tadi anda sebutkan international experience bagaimana anda menjelaskan di variabel H6 H7 H8 yang tidak signifikan sedangkan H1nya signifikan mungkin anda bisa melihat itu bagaimana oke terima kasih jadi dalam hal ini melihat dari hasil hipotesis yang berdasarkan penelitian saya kita melihat bahwa ternyata untuk variabel international experience tidak berpengaruh karena tidak memiliki yang namanya keunggulan kompetitif seharusnya pada saat kondisi seperti ini pada kondisi agen milikian studi keluar negeri melihat bahwa ini menjadi peluang untuk bisa mencapai signifikan atau mencapai bisa dapat diterima tentunya diperlukan yang namanya competitive advantage seperti itu Pak ya itu H1nya kan diterima berarti mempengaruhi competitive advantage tapi kan H678nya kan terhadap business performance itu tidak mungkin yang anda bisa mengaitkan dengan industri itu kan implikasi mungkin kaitan teori kemudian kalau dengan industrinya bagaimana industri mungkin harus ngapain gitu jadi dalam hal ini terkait dengan H6, H7, dan H8 yang ditanyakan oleh promotor kami melihat bahwa industri memerlukan yang namanya keunggulan kompetitif keunggulan kompetitif itu kita melihat bahwa bagaimana agen harus memiliki yang namanya konsultan pendidikan internasional yang memang punya pengalaman karena dengan demikian mereka dapat memberikan informasi banyak kepada calon pelajar dan orang tua seperti itu baik baik terima kasih terima kasih sekarang kita ke promotor pertama Pak Dr. Nkos Ahmad Puncoro dipersilahkan terima kasih terima kasih Bapak Pimpinan Sidang Pak Rianto Pramavendus yang tentu hari ini adalah sebuah pencapaian yang telah diraih dengan luar biasa panjang dan saya kira saya mengucapkan selamat dan ini adalah momen yang sangat penting saya ada dua pertanyaan pertama dari sisi kajian teori kemudian yang kedua dari sisi hasil temuan disertasi ini pertama dari si kajian teori Pak Rianto mengutip sebuah teori yang saya kira sudah cukup mapan agensi teori mentara Bapak lihat bahwa dari data di dalam disertasi menunjukkan bahwa seperti misalnya ikatan konsultan pendidikan anggotanya 12 kemudian yang profesional hanya 50 begitu dan hanya untuk sebuah konsultan dengan dua orang apa namanya dua orang karyawan saja rata-rata dijalankan secara mandiri nah kaitan itu dengan teori agensi seperti apa apa yang Anda maksud dan arahkan sehingga Anda mengambil teori agensi teori untuk apa namanya case yang sedang dikupas di dalam disertasi ini oke itu yang pertama oh mungkin sekalian yang kedua ya yang kedua adalah gini pendidikan luar negeri itu dulu berkembang sangat pesat ya karena komunikasi bukan belum seperti sekarang ini saat ini kita tahu bahwa universitas luar negeri kalau mau mengkomunikasikan banyak hal bisa langsung melalui teknologi informasi bisa dengan mudah begitu sehingga persoalan itu menjadi rumit ya bagi bisnis ini nah oleh karena itu maka mengacu pada hasil temuan di hipotesis 6 dan hipotesis 7 terlihat bahwa international experience itu dengan business performance tidak terlalu bagus ya tidak signifikan demikian juga entrepreneurial orientation dengan business performance ya nah pertanyaannya adalah gini melihat situasi real business itu kemudian juga hasil temuan Anda saya memohon Pak Rianto untuk bisa menjelaskan begitu ya situasi sekarang dengan hasil temuan ini apakah memang bisnis ini kedepannya secara prospek memang tidak terlalu baik begitu sehingga hasil ini menunjukkan ke arah sana terima kasih banyak terima kasih Pak Kuhn ingin kata sidang untuk bisa menjawab pertanyaan dari kompromoter 1 bahwa kalau dikaitkan dengan agensi teori kita mengenal dengan teorinya Jason Schins di tahun 1976 yang dimana terdapat hubungan antar prinsipal dengan agensi dan prinsipal ini tentunya akan memberikan semacam komision kepada si agensi ketika dia memang dapat mengirimkan mahasiswanya atau pelajarnya ke luar negeri ke universiti yang ditunjuk lalu terkait dengan situasi yang sekarang memang saya juga sempat melakukan wawancara dengan beberapa agent bahwa selama pandemi agak susah untuk mendapat mengirim student namun dalam hal ini institusi di luar negeri memberikan kesempatan untuk para mahasiswanya dapat melakukan calon pelajarnya di Indonesia atau di Asia atau di luar negeri manapun untuk dapat melakukan sistem yang sifatnya offline yang artinya sistem pelajaran ini dilakukan agar lebih mudah untuk mereka dapat melihat sesuatu yang hampir mirip dengan suasana di luar negeri jadi dengan melakukan secara virtual nah ini dilakukan dengan seperti itu dan konsep itulah yang akan membuat agent masih tetap sampai saat ini tetap eksis seperti itu terima kasih ProVendus ya agency teori kan antara pemilik dengan management artinya dalam konsep ini kan di perusahaannya bukan prinsiple dengan agent apakah ProVendus ingin mengatakan bahwa agency teori yang ada di sini itu maksudnya adalah pemilik prinsiple dengan akin di Indonesia gitu maksudnya ya jadi dalam hal ini prinsiple itu adalah dalam ini adalah institusi yang memang ditujuk dari luar negeri institusinya universiti misalnya Australia Amerika Inggris New Zealand dan mereka menunjuk kepada agen di Indonesia tentunya seperti itu dan agen ini adalah yang bekerja untuk mewakili universitas-universitas yang ada di luar negeri tersebut ya artinya saya berharap bisa dipertajam ya Pak ya karena itu agak beda hakikatnya dengan agency teori yang yang pada umumnya di dalam teori tersebut baik jadi dalam penelitian saya tentunya hal ini yang terkait dengan agency teori yang saya perlu jelaskan kembali teori ini berkembang dari teorinya Jason Keen McCree di tahun 1976 ya bahwa salah satunya tujuan tugas dari si agen adalah memberikan upaya untuk memberikan informasi kepada calon mahasiswa yang akan melanjutkan studi ke luar negeri dan calon mahasiswa ini tentunya mereka mempunyai harapan dan keinginan dari si agen untuk dapat dilayani universitas sebagai pihak yang memberikan tanggung jawab adalah dia akan memberikan informasi sedetail mungkin ya sesuai dengan keinginan dari pangsa pasar dengan demikian maka secara otomatis agen akan mendapatkan komision fee dari universitas sendiri seperti itu Pak ya baik terima kasih baik sekarang kita ke co-promoter 2 saya persilahkan Bapak Dr. Insinyur Setia Hari dipersilahkan terima kasih Ketua Sidang coba Pak ya itu hasilnya di pak diagramnya ditayangkan Pak dia akan hasil dari hasil ini saya cuma bertanya dari kelima variable itu mana yang paling penting menurut Anda alasannya apa saya harus jelaskan baik terima kasih terus yang kedua Anda pada halaman 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 jadi disertasi Anda itu halaman 176 itu Anda Anda membahas mengenai R kuadrat keusian determination ya di disertasi Anda terus pertanyaan saya kenapa dalam R kuadrat hanya hampir reduce form equation bukan structural equation saja mengapa demikian dua saja itu baik terima kasih Pak 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 Setio saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak terkait dengan variable dari full model struktural disini ada standardized dan T-value dalam hal ini yang terpenting ketika saya melakukan penelitian ini saya melihat bahwa antara IE ke BP melalui CA itu yang penting kenapa penting karena dalam hal ini peranan dari international experience terhadap BP melalui dengan 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 intervening dari CA itu mereka akan bisa dapat melakukan peningkatan terhadap usahanya kinerjanya kalau seandainya mereka mempunyai keunggalan kompetitif jadi saya pilih salah satu mana yang paling penting dari 5 variable itu oke yang 5 penting itu terhadap yaitu variable dari yang di A8 IE ke BP melalui CA bukan bukan arah hanya satu variable Oh IE 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 sangat penting sekali di tronsor karena gini pengalaman internasional menjadi hal yang sangat penting juga namun di sisi lain kompetitif eventis menjadi bagian yang sangat terpenting ketika mereka memiliki pengalaman internasional untuk konsultan dikansi di luar negeri perhatikan di situ tanah itu serau lewat CA kan ya melalui CA jadi yang paling penting mana CA kompetitif eventis ya yaudah itu saja oke baik jadi itu semua lewat CA ya semua CA intermediasi lewat CA semua ya beberapa yang direct effect kan langsung melalui kompetitif eventis tidak sindikkan ada dua yang tidak sindikkan kan jadi hanya mediasi yang bisa apa itu penting untuk apa itu untuk tiga variable exogen mana perhatikan tiga variable exogen kan dia hidupnya karena apa itu mediasi tadi ya yang pertama oke baik itu kemudian yang kedua gimana yang kedua terkait dengan dengan pertanyaan dari Bapak mohon maaf bisa di di alaman 176 oke tentang R-squares oke R-squares jadi untuk R-squares 176 cari dulu ya jadi untuk R-squares dalam hal ini karena dalam R-squares itu merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1 yang mengindikasikan besarnya kombinasi variable secara bersama-sama yang memengaruhi variable dependent itu sendiri seperti itu jadi kalau di struktural ini kan reduce form ya reduce form semuanya variable independennya kan exogen semua kan jadi kalau bicara score ini sama dengan kebalikan model atau konstribusinya pak nah tentunya dalam hal ini kita melihat bahwa di reduce form equation ini ada melihat bahwa adanya variable tersebut secara independen yang secara bersama-sama mengaruhi terhadap variable-nya dependen itu sendiri seperti itu baik terima kasih terima kasih baik terima kasih sekarang pertanyaan dan sanggahan dari tim penguji akan dimulai dari penguji pertama saya persilahkan Prof Arief silahkan terima kasih Bapak Prof. Sidang Prof. Far Selamat ya akhirnya pada tahapan sekarang setelah berjuang sekian lama pertanyaan pertama saya untuk seseorang yang ingin ke luar negeri itu yang dipentingkan jawab salah satu ya Pak company reputation apakah ataukah university reputation untuk mereka jawab Pak satu pilih Pak untuk seseorang yang ingin ke luar negeri ingin ke luar negeri yang yang dipenting yang diperlukan adalah kalau dia ingin ke luar negeri berarti adalah university reputation ya university reputation reputasi oke ya ingin ke luar negeri artinya calon pelajar itu akan memilih university yang terbaik dengan demikian sebenarnya company reputation tidak menjadi penting perusahaan dia yang yang diinikan adalah agen yang mempunyai universitas yang berreputasi yang berreputasi begitu kah ya kenapa anda memilih variable itu ya baik terima kasih Prof boleh saya jawab Prof ya silahkan jadi dalam hal ini kenapa saya memilih itu terkait dengan company reputation karena begini ketika mahasiswa ingin mendapatkan informasi banyak dari beberapa agen yang yang ingin melanjutkan di luar negeri salah satu yang menjadi pertimbangannya begitu dia sebenarnya begitu dia tidak di company itu tidak mempunyai universitas yang diinginkan dia tidak berhubungan lagi ya jawab aja Pak Pendek bagaimana Prof begitu dia tidak ada universitas yang diinginkan yang berreputasi berarti dia stop lah saya nyari yang lain betul enggak betul tidak agen akan memberikan pilihan agen akan memberikan pilihan karena fungsi agen ini adalah memberikan informasi sebanyak mungkin kepada mahasiswa yang akan melanjutkan studi keluar negeri namun dalam pengalamannya ketika mahasiswa tersebut calon mahasiswa tersebut ingin mendapatkan informasi namun tidak mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan maka pilihannya adalah agen akan memberikan opsion atau alternatif untuk universitas yang lain meskipun agen pasti memilih yang tanda petik dia kedekatannya atau sudah ada hubungan dengan universitas itu ya ya oke cukup sebentar yang kedua kalau dari model ini ya pak ya itu CE dengan BP competitive adversaries dengan business performance itu tidak berpengaruh kemudian yang internasional juga tidak experience kemudian dan kemudian juga entrepreneur orientation juga tidak berpengaruh terhadap business performance ya pak ya ya prof ini agak rumit ya jadi ya rumitnya begini berarti perusahaan gak perlu pementerian keunggulan bersaing ya pak ya kalau ini yang akan implication managerial implicationnya yang anda akan sampaikan kan ini penelitian harus anda harus percaya ya anda akan ngomong apa ya ini manager implication berdasarkan bukan model sebelumnya yang sekarang Rianto W dengan model ini jangan kemudian modelnya dibuat yang lain gimana pak pendek aja pak jangan panjang oke baik makasih prof jadi ketika saya melakukan hasil penelitian ini saya lihat bahwa IE tidak mempengaruh yang signifikan yang artinya ditolak dengan dan tidak mendukung model dan H7 juga sama itu membuktikan bahwa dia dapat melakukan bisa signifikan kalau misalnya dia mempunyai keunggulan kompetitif CA seperti itu prof kalau dia langsung dia tentunya disini yang terlihat adalah hasil dari penelitian saya tidak punya pengaruh signifikan padahal sementara CA nya tidak berpengaruh itu yang agak tapi anda harus bisa menjelaskan di justifikasi managerial implicationnya menurut saya terakhir pak ketua ini menarik bisakah diterapkan di pendidikan tinggi saya jawab oke jawab dulu nanti saya menjelaskan bisa harusnya bisa kalau diterapkan di perguruan tinggi kira-kira anda IBM kan ya dibawah BBS kan betul dibawah BINUS kan itu mana kira-kira andalan anda terkait dengan penelitian ini jadi saya yakin hasilnya beda kalau itu cerita BINUS ya begini silahkan boleh saya jokok jadi jadi dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan penerapan di universiti tentunya ini akan membawa pengaruh terhadap seseorang yang memang ditunjuk punya hubungan dengan global hubungan dengan partner universiti di luar negeri yang mempengaruhnya ini maka akan meningkatkan juga KPI dari universiti itu untuk bisa meningkatkan kinerjanya seperti itu Pak oke jangan merekomend bahwa tidak perlu internasional experience jangan gitu karena disini kan seolah-olah seperti itu ya itu aja Pak udah gak usah dijawab ya Pak gitu terima kasih Pak Ketua Sidang baik terima kasih sekarang ke penguji berikutnya penguji dua saya pergilahkan Bapak Doktor Hari Jantong pergilahkan terima kasih Bapak Ketua Sidang Prohar mohon izin untuk menyampaikan beberapa masukan pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat ya Pak Ariyanto akhirnya sudah mencapai tingkat hari ini yang sangat luar biasa perjuangannya saya salut Bapak ya namun boleh saya dibuka presentasi yang profile Pak boleh lihat profile yang awal struktur profilnya coba yang ada profile responden nah ini ya Bapak saya ingin menyoroti apa yang tadi disampaikan oleh Prof Harif sebagai penguji satu nah kalau kita melihat dari profile ini maka jumlah pengusaha itu menurun itu menurun ya Pak betul ya Pak jumlah pengusaha ya pengusahanya jadi yang biru itu adalah masa berdirinya ya Tau Bapak disini tulisnya begitu ya lama berdirinya jumlah perusahaannya yang merah makin lama makin turun ya Pak oh begini yang biru ini ya yang atas oh yang atas oke ya betul ya Pak ya jadi kalau melihat gambar ini jumlah pengusahanya menurun artinya saya ingin menggarisbawahi di dalam statement Bapak disampaikan bahwa memang international experience ya Pak ya betul jadi kata-kata experience kalau tidak melakukan kegiatan dia tidak experience ya Pak betul ya dan experience itu butuh waktu ya Pak betul ya jadi kalau misalnya perusahaan baru berarti gak ada gak ada kesempatan ya Pak apa itu yang dimaksud jadi kalau internal experience yang disoroti maka misalnya saya ingin membuat sebuah perusahaan baru yang tidak punya experience berarti kan saya untuk bersaing itu sulit apakah itu yang dimaksud baik boleh saya jawab ya boleh silahkan oke terima kasih Pak Hardi jadi dalam hal ini pertanyaannya apakah IE ini sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting ya jadi kalau bagi perusahaan baru sebenarnya dari beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kebanyakan mereka yang baru untuk berdiri di perusahaan-perusahaan ini adalah mereka yang baru lulus baru lulus di luar negeri dan mengembangkan konsepnya seperti itu nah pertanyaannya apakah itu termasuk dalam international experience jawabannya iya namun kalau seandainya dia tidak memiliki keunggulan kompetitif yang saya sebutkan tadi melalui partner partner dari kerjasama dari institusi yang tentunya ini juga punya pengaruh untuk mereka untuk dapat istilahnya tanda kutip jualan ini secara otomatis akan mempunyai pengaruh dampaknya kepada kinerja itu sendiri sehingga harus ditopang dengan pengalaman internasional seperti itu sebentar pak jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa dengan dunia informasi yang seperti saat ini karena bapak sekarang di dalam penjelasan di dalam disertasi ini banyak membahas mengenai informasi nah informasi seperti reviews review dari sebuah universitas atau like di youtube misalnya atau komentar di youtube atau komentar di social media sebetulnya apakah itu anda kesampingkan menjadi bagian yang tidak perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari mencari informasi internasional karena internasional experience garis bawahnya sebetulnya informasinya yang penting apakah begitu pak silahkan jawab pak baik terima kasih pak jadi terkait dengan hal ini apakah tadi yang pak hardis tanyakan ke saya kayak youtube dan segala macam itu bisa menjadi internasional experience cara untuk bisa mendapatkan internasional experience bermacam-macam pak jadi bisa melalui saya selesai di dalam disertasi saya salah satunya adalah foundation trip kalau sebelum pandemik agen biasanya diundang oleh universiti untuk melihat secara langsung seperti apa universiti disana dalam hal bisa menjelaskan kepada si calon pelajar yang kedua kalau memang terkait dengan melalui sosial media sekarang memang selama pandemik yang dilakukan oleh agen adalah melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan webinar untuk bisa mengetahui tentang bagaimana caranya mendapatkan informasi dari universiti di luar negeri melalui daring seperti itu saya ingin menggarisbawahi komentar bapak di dalam disertasi disampaikan bahwa akan sangat mahal untuk mengembangkan bisnis ini kalau tidak punya internal experience menurut saya itu adalah sesuatu yang unproductive kontraproductive untuk pengembangan usaha sebetulnya untuk internal experience bisa sebetulnya didorong dengan pengembangan searching jadi anak-anak muda kita itu punya kesempatan untuk melakukan itu dan advisor bisa memberikan informasi tambahan jadi tidak menurut saya tidak selalu harus para agent consultant itu pergi tapi juga memiliki pengetahuan juga penting makanya R2 Bapak kan cuma 30 sehingga ada potensi sebetulnya dalam pengembangan bisnis di agency ini melalui metode-metode yang tidak seharusnya pergi ke sana kalau pandemi semua tidak ada yang berangkat kan juga menurut saya tidak pas oke sebetul lanjut ya Pak yang berikutnya nanti Bapak akan lihat di halaman Bapak ya 188 204 juga 211 mengenai masukan Bapak mungkin perlu dielaborasi lebih lanjut nah boleh ke itu Pak ke tabel hasil signifikan tidak signifikan boleh ke sana mohon waktunya Pak iya satu tabelnya Pak satu aja mungkin yang tabel signifikan atau tidak signifikan next terus ya nah ini Bapak ya jadi ada kalau melihatkan Bapak independent variable Bapak kan sebetulnya ada di international experience entrepreneurial orientation nah disini Bapak ada dua yang tidak signifikan yaitu international experience dan entrepreneurial orientation tapi kalau Bapak lihat angkanya angka 1,86 bukan berarti Pak itu tidak punya pengaruh apa-apa karena bisa jadi walaupun selisih itu Bapak tidak bisa menginapkan bahwa tidak memiliki makna Pak jadi tidak signifikan bukan berarti tidak pengaruh Pak nah jadi kalau menurut saya di dalam penjelasan Bapak di halaman 208 itu mestinya dielaborasi lebih lanjut oke walaupun tidak signifikan tetapi memiliki potensi kalau langsung pun memiliki ya apa namanya kontribusi ya kepada kompetensi dan bisnis performa demikian ketua sidang terima kasih baik terima kasih sekarang ke penguji yang ketiga saya persilahkan Ibu Dr. Irina Pingkan selamat pagi Pak Rianto selamat sudah sampai ke tahap ini sudah lama banget ya kita ketemu terakhir ini karena sudah lama sekali saya mau nanya dulu nih Bapak mengalami tantangan apa ya selama menjalankan studi yang lumayan lama ini dan apakah dengan lamanya itu ada perubahan-perubahan dari format riset yang Bapak lakukan saya jawab langsung oke baik terima kasih Ibu Irina jadi dalam hal ini tantangan yang saya hadapi ketika melakukan penelitian ini adalah mengenai data memang tidak segampang jadi selama masa pandemik hampir satu tahun setengah saya mencari data ini yang memang relatif sangat terbatas karena boleh katakan bisnis ini adalah bisnis yang sangat unik yang boleh katakan tidak semua bisa menghandle untuk bisnis ini saya katakan kenapa karena tadi pertanyaan dari penguji kedua terkait dengan international experience nah dalam hal inilah saya bisa katakan bahwa yang diperlukan tidak hanya bisa memahami tentang bagaimana karakter dari bisnis ini tapi bagaimana memahami tentang dari karakter di client yaitu customer-nya sendiri yang boleh bilang saat ini posisinya masih dikategorikan manja atau spoil customer seperti itu thank you oke kalau kita lihat dari hasil uji ini hasil uji hipotesis ini kan ada dua yang tidak signifikan padahal hipotesa bapak mengatakan akan ada signifikan ya di dua hal ini apakah ada analisa apa apa yang membuatnya berbeda di di studi bapak ini sehingga hasilnya tidak signifikan adakah analisa itu oke baik terima kasih jadi dari sisi analisanya yang saya lihat bahwa selama kondisi ini ini mungkin kita ambil dari selama pandemik karena saya melihat bahwa sejak saya mengambil data terlihat bahwa pengalaman internasional sendiri yang dilakukan oleh agen yang menarik dalam hal ini adalah mereka tidak bisa dapat melakukan kegiatan workshop workshop yang diluar ataupun mereka bisa mencari informasi yang paling banyak ketika mereka diundang seperti sebuah pandemik yaitu agent foundation seperti itu si oke mungkin itu relevan statementnya untuk pengaruh internasional internasional experience ya tapi bagaimana entrepreneurial orientation bisa menjadi tidak signifikan dalam studi ini sementara oke jadi saya lanjutkan lagi untuk EO yang di H7 ini berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa saya melihat bahwa selama ini agent berdasarkan dari data juga mereka tidak melakukannya itu yang boleh katakan lebih banyak dilakukan di ngobrol ngambil risiko seperti itu karena salah satu indikator dari EO sendiri adalah risiko dan ini dilakukan juga kebanyakan pengambilan datanya ini yang mengisi adalah para manager karena kalau dengan direktur pertama pertimbangannya kan agak suslit sekali ketika mencari data yang harus cepat dengan waktu yang sangat singkat seperti itu risiko itu sangat penting ketika dia harus mengambil keputusan atau mungkin memberikan hal yang terbaik bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan tidak hanya mengelola perusahaan tapi bagaimana untuk bisa mendapatkan student seperti itu terima kasih so apakah kalau ini dicari lagi datanya di waktu yang berbeda hasilnya akan beda akan sama bu akan sama kemudian akan sama oke baik kalau begitu oke karena tadi kan sempat dibahas ya beberapa kali tetap competitive advantage penting sekali ya karena yang lain-lain bisa saja berbeda tapi dengan competitive advantage penting banget ada di tengah-tengah ya yang mengaruhinya oke and then rekomendasi Bapak adalah terkait partner dan partner dan partner ya so padahal competitive advantage yang Bapak telusuri itu adalah price, quality, innovation dan delivery partner ini ada dimana ya Pak oke kalau posisi partner itu adalah bagaimana dalam hal ini adalah kepada oke itu untuk kepada delivery-nya Bu dalam hal ini delivery-nya oke baik kalau demikian rekomendasi apa yang bisa diberikan khusus terkait competitive advantage ini yang bisa Bapak berikan kepada agen supaya digunakan oke baik terima kasih Bu ini yang menarik ketika saya sempat tanyakan kepada para agen melalui beberapa hal yang terkait dengan competitive advantage yang pertama adalah pertama mereka harus bisa melakukan yang namanya bagaimana bisa mencari peluang tidak hanya di satu pasar saja yaitu bukan satu pasar artinya mencari satu negara tujuan studi karena saat ini perkembangannya seperti yang saya sebutkan di awal di latar belakang bahwa negara tujuan studi itu cukup banyak tidak hanya orientasi saat ini lebih ke Australia tapi ke negara-negara lain walaupun saat ini Australia menjadi negara pilihan namun kalau melihat dari data perkembangannya setiap tahun mengalami kenaikan sampai dengan 2021 21% maka bisa dikatakan ada banyak pilihan dari agen untuk bisa menawarkan kepada calon pelajar seperti itu Bu terima kasih terima kasih baik sampai sudah selesai tapi saya ingin bertanya kepada tim promoter apa ada tambahan cukup tim penguji ada cukup baik ya sudah ada pertanyaan sanggahan saya hanya ingin beberapa poin mungkin untuk melengkapi boleh dilihat di buku yang tebal Anda ada buku ini ada Prof halaman 122 122 kemudian tolong slide-nya ditunjukkan ke hasil uji postres tadi halaman 122 kemudian yang slide-nya di 100 yang di hasil tadi ya ini Prof bukan yang hasilnya oh hasil yang signifikan tidak signifikan ini ya Prof oke saya tidak cukup jelas barangkali nanti Anda perlu pikirkan ini warna hijau merah ini apa oh warna hijau merah biru itu ya Prof yang di slide-slide ini di 122 oke dengan hubungannya dengan ini oke oh baik saya jelaskan Prof boleh terima kasih Prof jadi ini adalah model penelitian yang telah dilakukan penyederhanaan jadi kalau kita melihat dari di awal karena melihat simple aja pertanyaannya oke ini kan disini yang merah ada dua yang di slide ini oke yang lainnya hitam oh di gambar ini yang disitu merah disini yang hijau oh ya Prof itu kan hipotesis 6 ya tidak signifikan disitu Anda kasih merah tapi garisnya disini hijau gitu itu memang sengaja tidak sengaja ya ini tidak sengaja jadi ini mungkin bisa direvisi lagi Prof harusnya bagaimana jadi disesuaikan dengan warnanya kalau memang dinyatakan untuk yang tidak signifikan jadi bagaimana ya namun begini Prof mohon maaf kalau saya boleh sanggah sanggah apanya saya cuma nanya warnanya oh ya Prof baik Prof ya Prof halo Anda mau nyanggah gimana saya ingin dengar enggak Prof loh ya soalnya membingungkan begitu ya dan tidak ada penjelasan warnanya kecuali memang ini tidak bermakna biasanya orang lihat warna yang merah perlu perhatian oh ya jadi makanya Anda mulai itu tidak signifikannya merah gitu ya Prof begitu kan dan diskusi dengan penguji promoter itu cuma ngomong yang merah aja ya Prof karena itu senjata tapi merah begitu kan ya Prof ya pertanyaan yang kedua saya hanya itu kalau Anda meneliti ini kan ya sebetulnya nilai rupiahnya atau uangnya itu berapa sih semua agen ini gitu oke apa nilai bisnisnya berapa sih pernah tahu boleh saya jawab Prof ya oke terima kasih Prof jadi agen ini kan mereka dapat bisa hidup katakan itu dari komision komision itu berkisar antara 10 sampai 15 persen tergantung dari universitinya jadi dan tergantung juga seberapa banyak jumlah mahasiswa yang dikirim jadi kalau seandainya rata-rata tapi saya tidak bisa memberikan estimasi yang paling tepat namun biasanya berkisar kalau sebulan itu bisa sampai 100 sampai 200 juta seperti itu 1 bulan tergantung dari seberapa banyak agen mengirimkan ke universiti melalui mengirimkan ke universitinya seperti itu Prof mengirimkannya bukannya setahun dua kali aja oh tidak tiap bulan memang tiap bulan tidak begini Prof maksud saya begini mereka mendapat komisi jadi komisi itu diperoleh ketika inteks yang dikirimnya itu adalah sesuai dengan seberapa banyak mereka kirim dan biasanya universiti bisa memberikan komisi itu tergantung bagaimana sesuai dengan perjanjian seperti itu nah yang kedua mereka juga punya produk lainnya yaitu khusus bahasa Inggris yang menjadi produk unggulan untuk add value-nya seperti itu jadi yang Anda teliti ini yang mana untuk agen ya Prof masalah masalah komisi tadi kan betul iya komisi semakin banyak komisi agen ini meyakinkan membantu maka calon mahasiswanya terplacement dengan baik iya betul maka perguruan tinggi yang mendapatkannya tentu memberikan komisi betul kalau bagi perguruan tinggi yang ngasih komisi itu biaya marketing itu kenapa Prof biaya marketing aja biaya marketing bagi mereka daripada mencari sendiri memarketkan sendiri kan perlu begitu tapi yang tadi saya tanya berapa sih total nilai rupiahnya gitu dalam setahun setahun sebelum pandemi gitu kalau pandemi ya lupain aja ya enggak ada yang berangkat gitu setahun ya Prof setahun itu kira-kira berapa kira-kira ya Prof estimasinya ini memang saya enggak sampai menanya lebih tapi bisa orang bisnis bisa ngitung biasa 500 jutaan setahun ngitungnya dari mana 500 juta ini estimasi saya jadi mereka akan peroleh dari komision fee yang dikirim jumlah studentnya yang dikirim lewat agent berapa sih rata-rata setahun oke setahun itu mereka bisa mengirim sampai 100 sampai 100 seluruh agent ini kan ngomongnya industri seluruh agent ini oh enggak sorry satu agent itu dapat mengirim kurang lebih 50 sampai 100 ialah berapa agent sementara dalam penelitian saya ini ada 106 ya ini saya enggak bisa ngalihkan itu kamu aja 100 sekali berapa 100 jadi berapa itu 10 ribu gitu satu agent 100 satu agent 100 kurang lebih ya prof 100 sampai 200 kurang kurang lebih 100 sampai 200 jadi yang kurang berapa yang lebih berapa 100 saja dah rata-rata 100 jumlahnya 100 saja lah ya 100 berapa sih 10 ribu duitnya berapa sih kalau dikurskan mungkin bisa 1 mahasiswa berapa 15% itu berapa 15% dari tuition fee itu biasanya kurang lebih tuition fee nya yang one year atau total tuition mereka biasa ngambil one year tahun pertama tahun pertama oke jadi tahun pertama berapa oke tahun pertama itu biasanya kurang lebih sekitar 10 terlalu untuk di Australia ini saya maaf kalau saya salah 10 ribu kurang lebih ya 10 ribu Australian dollar berapa rupiahnya 10 ribu sampai 20 ribu itu rupiahnya harus itu dulu prof nah jadi anda itu meneliti barang yang rupiahnya berapa begitu maksud saya kalau itu peredaran uangnya banyak itu kalau nyangkut uang ya ya prof tapi memberi kesempatan pada 10 ribu anak Indonesia memplacement di kampus yang sesuai itu juga satu hal yang penting gitu kan nah begitu ya itu diomongkan maksud saya ini penelitiannya penting kalau entah sekolah SD gambar yang mahal meliti duitnya kecil begini ya wah itu ya setahu saya agent juga dapat retention kalau mahasiswanya tahun kedua masih ada disitu dia dapat lagi bener betul nah ini berarti ngitungnya kurang tadi betul ya prof ya nanti saya sebutkan tahun pertama dengan retention kegedean mana komisinya kegedean tahun pertama prof tahun pertama 15% tahun kedua bisa sampai dengan 5% 5% oke anda dulu bekerja disitu kan iya prof tahun berapa tahun 94 oh 94 tapi tetap yang sekarang masih 15% juga rata-rata prof jadi ada beberapa negara di dunia Amerika tidak memberikan commission fee Australia memberikan commission fee Inggris memberikan commission fee gitu ya selain dia juga sama rata-rata 10-15% oke ya baik ya maksud saya itu hal-hal yang penting terus problemnya adalah di performance berarti di performance mendapatkan placement student tadi kan ya bener kan ya tidak berhasil kurang lah ya tadi misalnya biasanya 10 ribu totalnya mungkin berkurang begitu-begitu ya oh ternyata anda telitinya dari competitive advantage gitu kan ya CA-nya yang tadi kan CA-nya yang tadi tanya oleh pak Setiaheri gitu kan terus tidak dipengaruhi oleh international experience gitu yang dipertanyakan oleh pak Arty Janto itu sesuatu yang sebetulnya kalau diomongkan menarik ya daripada membaca kesimpulan anda ini ya tinggal ditulis yang lebih baik ya sekian tahun lalu anak saya sekolah di China saya pakai agent kenapa padahal sekolahnya jelas Nottingham China kurang jelas apa kenapa jawabannya saya tidak mengerti China anaknya tidak di mana hidupnya bagaimana ini nanti bisa makan apa enggak kalau sekolahnya saya tahu rektornya saya kenal bukan masalah itu kan nah ketika orang tua pakai agent mungkin pengalaman internasional itu tadi bukan semata-mata mengerti perguruan tingginya tapi hidup di kota itu bagaimana apakah agentnya harus ngalami semua kota itu kan ya enggak itu yang ditanyakan Pak Arjanto ya nah kalau yang ditanyakan oleh Pak Puncoro menjadi penting kalau ketika semuanya bisa akses online daftarnya online boardingnya online so agent akan mengambil posisi apa gitu ke depannya gitu tetap diperlukan tetap Prof yang kayak apa orang yang perlu itu ya begini Prof anak sekarang bisa lihat semua di Youtube ada semua ya ya Prof jadi perlunya untuk apa begini Prof jadi agent ini kan merupakan kepercayaan ketika calon pelajar orang tua menginginkan banyak informasi menginginkan kenyamanan menginginkan bagaimana anak saya dapat tinggal di sana dan yang kedua juga ingin mendapatkan sesuatu yang cepat cepat untuk dapat diproses karena terkait dengan masalah visa tadi karena gak gampang juga terkait dengan masalah pengurusan visa ya jadi intinya yang dilakukan para agent ini harus memberi nilai tambah ya jangan berdoa gini ngurus visa yang susah aja deh biar lewat saya bukan begitu kan bukan ya kan ngurus boarding yang susah aja deh biar lewat saya enggak kan enggak prof ya jadi itu yang mungkin perlu di diperhatikan ya ya prof saya kira ini penelitian yang baik sih ya untuk menjadi perhatian gitu mungkin nanti bisa dikembangkan kalau dibalik kalau Indonesia pakai agent tapi untuk memasukkan mahasiswa asing nah itu ceritanya berbeda gitu ya prof ya saya kira itu ya selamat ya sudah sampai disini perlu perjalanan panjang ya untuk berdiri di member itu tapi saya yakin pasti ada sesuatu yang berharga yang Anda dapatkan baik Bapak Ibu sekalian tim penguji tim promoter dan hadirin pertanyaan sanggahan sudah selesai tim akan melakukan evaluasi untuk kelulusan mau sidang diskor 10 menit saja terima kasih kepada promovendus dan hadirin dipersilahkan meninggalkan ruangan ujian minus TV adalah media televisi komunitas yang dipersembahkan oleh Pina Nusantara Group dalam menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0 kami hadir untuk menjadi media komunikasi utama dari Pina Nusantara Group yang berbasiskan teknologi informasi Divisi Produksi dan News berkontribusi dalam konten program-program Minus TV yang didukung oleh Divisi Operasional serta Divisi Marketing Minus TV sebagai salah satu media Pina Nusantara Group berperan aktif menyebar luaskan informasi terkait aktivitas yang dilaksanakan oleh berbagai unit Pina Nusantara Group Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Program-program menarik, edukatif dan inovatif ditujukan kepada generasi muda khususnya bagi binusian untuk menyaksikan program-program kami Anda dapat mengaksesnya di www.binus.tv Minus TV juga dapat diakses secara cuma-cuma melalui Google Play dan juga App Store Minus TV dimotori oleh kerabat kerja yang muda, mau belajar dan kreatif yang bermula dari Binus TV Club Hingga saat ini kami telah memperluas hubungan kerjasama dengan berbagai perusahaan, televisi lokal dan nasional, serta universitas-universitas di Indonesia Inilah Binus TV Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mensukseskan Binus TV hingga saat ini Tetap saksikan Binus TV di www.binus.tv Minus TV adalah media televisi komunitas yang dipersembahkan oleh Bina Nusantara Group Dalam menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0 Kami hadir untuk menjadi media komunikasi utama dari Bina Nusantara Group yang berbasiskan teknologi informasi Divisi Produksi dan News berkontribusi dalam konten program-program Binus TV yang didukung oleh Divisi Operasional serta Divisi Marketing Minus TV sebagai salah satu media Bina Nusantara Group Berperan aktif menyebar luaskan informasi terkait aktivitas yang dilaksanakan oleh berbagai unit Bina Nusantara Group Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Program-program menarik, edukatif dan inovatif ditujukan kepada generasi muda khususnya bagi binusian Untuk menyaksikan program-program kami, Anda dapat mengaksesnya di www.binus.tv Binus TV juga dapat diakses secara cuma-cuma melalui Google Play dan juga App Store Minus TV dimotori oleh kerabat kerja yang muda, mau belajar dan kreatif yang bermula dari Binus TV Club Ya sangat saya hormati para hadirin tim promotor dan tim penguji sidang dibuka kembali Mohon petugas mempersilahkan Prof. Ventus masuk ke ruang sidang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menonton! Terima kasih telah menonton! Satu bagian ya Tapi melihat perjuangan Anda Terlihat dari nilai mata kuliah Jalan proposal Seminar hasil Jalan tertutup Memang secara khusus bagaimana Anda Profendus itu menjawab Pertayaan dan canggahan pada hari ini Dengan memperhatikan itu semua Maka tim penguji Tim promotor Bersepakat untuk Tidak keberatan Anda jadi dokter Itu artinya lulus Dipertegas ya Lulus Dari program Dokter Of Research in Management Binus University Hari ini tanggal 25 Maret Dan Lulus dari program DRM Untuk peminatan Marketing Science and Analytics Dengan Nilai huruf A Bagus sekali ya Dan Anda Dan Anda lulus Pada waktunya Yang tepat ya Karena itu Anda mendapat Kredikat lulus dengan Sangat memuaskan Nanti Anda diberi waktu Satu bulan ya Untuk melakukan Perbaikan Dan juga Penyempurnaan dari hasil Riset Anda Kemudian Kemudian diberi waktu juga Untuk segera mengumpulkan Apa Perbaikannya Ya Saat ini akan diberikan Bukti kelulusan Terima kasih Bukti kelulusan Terima kasih Terima kasih. Saya mengundang Anda sebagai Dr. Rianto Nur Cahyok. Selamat kepada keluarga juga, kepada orang-orang yang terlibat di dalam proses Anda sampai ke jenjang pendidikan tertinggi ini. Sekarang saya persilahkan promotor untuk menyampaikan kesan, pesan, dan harapan Dr. Baru. Silahkan Prof. Sirtah. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pimpinan Sidang dan seluruh tim penguji, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan Sidang Promosi Doktor pada hari ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti Sidang Promosi Dr. Rianto Nur Cahyok dengan hikmat. Dr. Rianto Nur Cahyok. Ada berbeda gitu Pak rasanya? Jangan tegang Pak ya, sudah jadi dokter ini. Kami merasa bergembira, Saudara telah dinyatakan lulus pada Sidang Promosi Doktor hari ini dengan fedikat sangat memuaskan. Kami telah berusaha membimbing Saudara dengan sebaik-baiknya, sebatas kemampuan kami. Kami percaya, Saudara telah bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan studi di Universitas Bina Nusantara. Nah, keberhasilan Saudara pada hari ini merupakan keberhasilan karena kesungguhan dan ketekunan Saudara dalam menempuh segala rintangan untuk menyelesaikan program dokter. Semua tim promoter merasakan itu dan menjadikan saksi ya perjalanan Saudara. Kami bangga pada Saudara, jadikanlah peristiwa ini merupakan sejarah terpenting dalam hidup Saudara yang bukan saja dikenal, melainkan dapat dijadikan sebagai titik tolak keberhasilan menempuh kehidupan Saudara selanjutnya. Kami ucapkan selamat kepada Saudara Rianto Nur Cahyong dan sampaikan selamat serta rasa bahagia kami kepada seluruh keluarga. Berakhir sudah kami membimbing Saudara setelah sekian lama Saudara melewati waktu penelesaian studi dengan sebaik-baiknya. Kami berharap Saudara tetap menjalin silaturahmi dengan kami dan almamater Universitas Bina Nusantara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Prof. Sekarang saya persilahkan untuk kembali ke tempat dulu. Hadirin saya sangat dihormati, sesuai tradisi akademik di Bina Nusantara University, maka dalam sidang promosi ini kita akan mendengarkan secara langsung melalui tayangan video, tanggapan dan pandangan singkat dari narasumber ahli yang akan disampaikan oleh Ibu Diana Citra Hasan, PSD. Di persilahkan. Saya hormati Bapak Rektor Bina Nusantara University, Prof. Dr. Harjanto Kabul MN, selaku Ketua Sidang. Selanjutnya para promotor serta penguji, Saudara Promotor Nusianto Nur Cahyo, dan seterusnya Bapak dan Ibu yang hadir pada ujian promosi doktor hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pemikiran saya terkait topik penelitian Promotor Nusianto Nur Cahyo, yaitu tentang keumulan bersaing atau competitive advantage bagi agen atau konsultan pendidikan luar negeri yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman internasional, orientasi kehidupan usahaan, dan reputasi perusahaan yang dapat berdampak pada kinerja perusahaan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pemikiran dan pendapat saya selaku praktisi yang telah menggeruti dunia agensi atau konsultan pendidikan luar negeri selama hampir 20 tahun. Peningkatan kualitas produk, baik berupa barang maupun jasa, sudah selayaknya didasarkan pada hasil penyelitian, agar setiap tindakan yang dilakukan oleh dunia industri menjadi tepat sasaran. Sebagai praktisi atau penyedia jasa konsultan pendidikan luar negeri, hasil penyelitian promovendus saya anggap sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan kami terhadap calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan luar negeri. Terutama sekali dengan semakin meluasnya pasar jasa konsultasi pendidikan luar negeri. Beberapa tahun belakangan ini terlihat ada sedikit perubahan dari segi klien yang memanfaatkan jasa konsultan atau agen pendidikan luar negeri. Pada tahun-tahun sebelumnya, pemakai jasa atau layanan agen pendidikan luar negeri didominasi oleh full free paying students atau kelompok yang sanggup membiayai sendiri studi mereka ke luar negeri. Akan tetapi dengan tersedianya berbagai beasiswa ke luar negeri dan dalam jumlah yang cukup besar yang diberikan melalui berbagai organisasi pemberi beasiswa seperti LPDP, Mura, Kominfo, dan lain-lain, pengguna jasa atau agen konsultan pendidikan luar negeri juga semakin meningkat. Baik dari segi jumlah maupun kegeberagaman jenjang studi atau pilihan program studi. Dengan meningkatnya jumlah konsultan pendidikan luar negeri, jumlah pemakai jasa pendidikan luar negeri, diasumsikan bahwa jumlah penyedia jasa juga itu meningkat. Untuk itu perlu diketahui secara pasti faktor-faktor atau variable yang dapat mempengaruhi competitive advantage atau keunggulan bersaing bagi agen pendidikan luar negeri. Dari penelitian saudara Promo Pendus diketahui tiga variable penting, yaitu pengalaman internasional, orientasi kewirausahaan, dan reputasi perusahaan memperlihatkan relasi positif dan signifikan dengan keunggulan bersaing sebuah perusahaan penyedia jasa konsultasi pendidikan luar negeri. Selanjutnya, dari penelitian ini juga diketahui bahwa keunggulan bersaing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerjaan perusahaan. Temuan-temuan penelitian ini merupakan masukan yang sangat berharga bagi kami dan dapat dijadikan dasar untuk menyingkatkan kualitas layanan maupun menyasar target market perusahaan. Hal ini tidak saja memberi manfaat kepada kami sebagai penyedia jasa konsultasi pendidikan luar negeri, tetapi secara langsung juga dirasakan oleh calon-calon mahasiswa yang akan melanjutkan studi ke luar negeri. Dengan meningkatnya penerja perusahaan, sebuah agen pendidikan luar negeri akan dapat memberikan arahan-arahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing calon mahasiswa, sehingga mereka dapat memilih dengan tepat, tidak hanya negara setujuan studi, universitas tujuan, tetapi juga pilihan program studi, yang akan memberikan dampak positif pada keberhasilan studi mereka di luar negeri. Pada gilirannya, ini akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia, dan secara umum juga akan berdampak positif pada peningkatan kualitas daya saing bangsa. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada Saudara Planoventus, Rianto Mencayu, atas keberhasilan yang menyelesaikan serta si ini. Selamat pagi, good morning. Greetings, my name is Dr. Julie Sinclair, and I am here to congratulate the soon-to-be Dr. Rianto on his success obtaining his doctor degree at the Binus School of Business. Congratulations to you, Rianto, and I'd like to share just a little bit about how I know Rianto. So, I was working in a small university in Oklahoma, and I first got to know Rianto because he was the director of a study abroad office in Jakarta, and he was working with our university to support the recruitment of Indonesian students for bachelor's and master's degree programs. And so, Rianto arranged my very first trip to Indonesia to meet with prospective students and families, and he was my host during that time. This was already in 1998, so that will say just how long that I've known Pak Rianto, and he worked with our university very well. He helped me learn about the education system in Indonesia, the concerns of Indonesian students and families, and arranged a very effective recruitment trip for me in Indonesia, which I don't know if I said was my very first trip ever to Indonesia, my first of now many trips to Indonesia. And we continued to work with Rianto, Pak Rianto, and his office for many years after that. I'm currently at Michigan State University now, so I've moved to a different location and doing other types of international work, but I still remain in contact with Pak Rianto, and I appreciate the work that he did on behalf of my university for many years. Congratulate him on his success in achieving his doctor degree. Congratulations, Pak Rianto. Baik, sekarang kita lanjutkan dan saya persilahkan Dr. Baru, Dr. Rianto Nurcaya untuk menyampaikan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan setelah menyelesaikan studi. Silakan. Terima kasih yang terhormat Ketua Sidang Bapak Prof. Dr. Hijo Insinyur Harjanto Prabowo, Ketua Penguji Bapak Prof. Dr. NTS Arief, Anggota Penguji Bapak Dr. Insinyur Haji Janto Sarawso, Anggota Penguji Dr. Iren Mingkan Umbor, Komotor Prof. Tirtan Nugraha Musitama Komotor Dr. Angkos Komotor 2 Bapak Dr. Setio Hari Pijanto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur kepada Allah S.W. Bahwa pada akhirnya saya dapat menyelesaikan kuliah S3 saya. Hal ini berkat doa yang tidak pernah berhenti dari Ibu saya Ibu Sirahayus Yadih yang saat ini hadir malu hijum mengingat kondisi kesehatan beliau yang tidak bisa hadir pada ujian promosi saya. Serta saya juga mengucapkan terima kasih kepada almarhum ayah saya Bapak Dr. NTS Yadih MP yang telah banyak menginspirasi saya untuk sampai kejadian pendidikan tertinggi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kedua mertua saya Bapak Dr. NTS Haji Mahfuddin yang selamotivasi saya memberikan doa untuk saya serta Ibu Mertua saya Almarhumah Ajaidah Rohimah yang selalu memotivasi pada saat beliau masih ada. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada istri saya tercinta Irma Pritawati yang telah sabar dan berusaha untuk memberikan kesempatan saya untuk mengerjakan melintian ini walaupun kita harus pisah kamar. Setelah kedua masih sayang saya Al-Fidha Naskah yang selalu bertanya kapan kuliah yang selesai Pak? Perjalanan studi ini tidak mudah serai ibarat saya sedang naik poster ingin menyerah saat itu karena sulitnya untuk mengambil data dengan data yang terbatas saya hanya bisa mengeluh dan menetaskan air mata kepada Allah setiap doa di malam saya agar dapat diberikan kemudahan namun dengan bimbingan kesabaran dari tim promotor Prof Tirta Pak Angkos dan Pak Setia yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk dapat berdiri di podium ini yang terhormat ketua dan orang penguji setelah promotor yang saya hormati masih teringat di benak saya ketika saya masuk di BINUS tahun 2014 saat itu saya sempat diwawancari oleh Prof Har dia sempat bertanya Anda seharusnya sudah S3 kenapa bom S3? tanya Prof ke saya jawaban saya waktu itu hanya diam dan tersenyum dan Prof Har melanjutkan dengan kata-kata segera Amel S3 agar pada saat itu yang hadir Bu Lim dan Pak Idris dapat menjadi Profesor saat itu saya didampingi tua jurusan saya dan dekan saya sehingga tepat 9 hari lalu sejak Prof Lim dikukukan saya pun dapat mencantumkan dari ini di depan nama saya entah itu kebetulan atau sudah dari Tuhan yang didasarkan kepertemuan pertama kali dengan Prof Har karena saya percaya omongan itu doa di akhir kata saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diana Citra Hasan dari AdLink Connects dan juga pimpin agent yang sudah bersedia menjadi responden serta saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lukman Tommy dari Ikatan Konsultan di Internasional Indonesia dan sahabat saya Mas Dono Murdianto dari Niprep yang selalu ganggu saat kapanpun untuk melengkapi perjalanan dari disertasi saya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Grace Iskandar yang saat ini di Melbourne sebagai mentor saya ketika pertama kali saya banyak memahami bisnis ini dan terima kasih juga buat teman-teman dari IBM dan pimpinan saya Pak Ono dari jurusan IBM serta para dosen dan saya juga tidak lupa mengucapkan dari teman-teman Golden Beach Budina Pak Pimpin Pak Peter dan teman-teman lain akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang tidak apa saya sebutkan satu persatu semoga Allah selalu menindungi kita semua wabarakat wassalamualaikum bagaimana Pak Pimpinan 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 baik terima kasih ya saya mewakili Anda mengucapkan terima kasih kepada pengurus DRM Pak Tommy Pak Bu Esther yang sabar melayani Anda juga baik sebelum ditutup tentu kita bersyukur Anda menyelesaikan studi ini semoga harapannya setelah menjadi dokter akan jauh lebih banyak karya yang dibuat saya titip dua hal saja jadi dosen yang baik lebih baik setelah jadi dokter jangan mempersulit mahasiswa karena pertanyaannya kelas dokter Anda itu penting kemudian yang kedua jaga integritas karena BINUS berjuang mati-matian supaya integritas para alumni dan si BITAS Akademika itu tetap terjaga dengan baik ya selamat berkarya dan untuk seluruh keluarga besar saya ucapkan selamat tentu sangat bahagia kita mendapatkan kesempatan untuk melihat dokter baru ini berkarya untuk selanjutnya semoga Tuhan memberkati perjalanan hidup Anda selanjutnya dan sehat selalu ya Pak makasih Pak Bapak sekalian dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maksa dan tentu saja ucapan terima kasih kepada tim promotor yang sangat luar biasa mendampingi sekian tahun dan juga tim penguji yang sabar memberikan masukan maka dengan ini sidang promosi dokter pada hari ini dengan resmi ditutup dipersilahkan untuk maju ke depan untuk menerima ucapan selamat dokter Rianto Nur Cahyong kami persilahkan berfoto bersama dengan komisi pembimbing dan dewan penguji berfoto bersama berfoto bersama berfoto bersama kami mengundang keluarga inti dari dokter Rianto Nur Cahyong untuk berfoto bersama berfoto bersama berfoto bersama berfoto bersama Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.